Intro Pria di foto ini adalah ayah Jokowi dan merupakan komandan Underbau PKI Foto yang diklaim sebagai foto ayah Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi beredar di media sosial Dalam foto itu, pria tersebut mengenakan seragam militer dengan bej palu arit di bagian gerahnya Menurut klaim yang tertulis dalam foto tersebut, pria itu merupakan komandan Underbau Partai Komunis Indonesia atau PKI Di Facebook, foto tersebut diunggah salah satunya oleh akun Eja Valen di grup jurnal politik ketika oposisi bicara pada 1 Agustus 2020 Akun ini pun juga menuliskan narasi Bapak E asli keluar Hingga artikel ini dimuat, unggahan itu telah direspon lebih dari 100 kali dan juga dibalikikan sebaik 66 kali Lalu apakah benar pria dalam foto tersebut adalah ayah Presiden Jokowi dan merupakan komandan Underbau PKI? Berdasarkan verifikasi dari tim Cek Fakta, pria berseraga militer dalam foto tersebut bukanlah ayah Presiden Jokowi yang bernama Wijatno dan komandan Underbau PKI Pria tersebut merupakan Jenderal Wang Zen, komandan Brigade ke-359 Jina Fakta itu didapatkan lewat pencarian foto pria tersebut dengan reverse image to source dan yandex image Melalui pencarian ini, akhirnya redaksi terhubung dengan perpustakaan online Universitas Wisconsin-Mulwauke atau UWM Libraries Yang menyimpan foto pria itu dalam berbagai pose Dalam keterangan UWM, foto pria tersebut dalam unggahan akun Eja Valen diambil pada tahun 1944 Oleh Harrison Foreman dengan jantan Gina Edward Pria dengan pose senyum lebar itu mengurangkan topi dan seragam yang sama Namun tidak terdapat beach palu arit dikerah seragamnya Karakter seragam yang sama pun terlihat dalam foto Wang Zen dengan pose lainnya Salah satunya dengan dua foto saat Wang Zen tengah bersama Woman Yu Pahlawan buruh nomor satu wilayah perbatasan di Yenan Oleh Foreman, dua foto tersebut diambil di kolokasi dan juga tahun yang sama dengan foto tadi Dikutip dari independen, Wang Zen adalah politikus yang lahir pada tahun 1908 Dan bergabung dengan Partai Komunis Tiongkok pada tahun 1927 Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian, Wakil Perdana Menteri hingga Wakil Presiden China pada tahun 1988 sampai 1993 Wang Zen sendiri meninggal pada 12 Maret 1993 Tentang Ayah Kandung Jokowi Dikutip dari Redaksi Detikkom, nama Ayah Kandung Jokowi adalah Wijiatno Notomi Harjo Menurut buku Saya Sujiatmi Ibunda Jokowi, Kisah Perempuan Pengajar Kesederhanaan Notomi Harjo tinggal bersama kakeknya di Kampung Klelesan, Desa Giriroto, Ngemplak Boyolali, Jawa Tengah semasa melajang Sementara itu menurut Arsip Pemberitaan, Ayah Notomi Harjo atau kakek kandung Jokowi bernama Lamidi Wiryomi Harjo Dikutip dari Detik dan Tempo, Lamidi merupakan Kepala Desa Kragan, Gondang Rejo, Karanganyar, Jawa Tengah Ia menjabat pada tahun 1950 sampai 1980-an Arabuna mengimbang kandung Jokowi adalah Sujiatmi Dikutip dari Laman Tirto, Sujiatmi lahir di desa tempat Notomi Harjo tinggal bersama kakeknya, yakni Desa Giriroto Menurut buku Jokowi dari Bantanan Kalianyar ke Istana, Sujiatmi menikah dengan Notomi Harjo pada tahun 1959 Setelah menikah, Notomi Harjo dan Sujiatmi berbisnis kayu di daerah Serambatan, Surakarta Bisnis kayu ini awalnya dilakoni oleh Notomi Harjo bersama dengan Ayah Sujiatmi, Wiro Rejo Yang lebih dulu menakuni bisnis tersebut Kemudian pada tahun 1962, Notomi Harjo dan Sujiatmi mulai bisnis kayu sendiri Setelah pindah ke Kampung Cinderhojo, Lor, Kelurahan Gilingan, Banjar, Sari, Surakarta Saat terakhiri 1965, tetangga-tetangga Notomi Harjo di Kampung Sebelah, Kampung Cinderhojo, diciduk tentara karena terkait dengan BKI Namun keluarga Notomi Harjo tidak ikut diciduk karena tidak ada bukti keterlibatan dengan BKI maupun organisasi sayapnya Pada tahun 70-an, keluarga Notomi Harjo pindah ke Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Manahan, Banjar, Sari, Surakarta Karena terkena penggusuran untuk pembangunan terminal truk dan juga perluasan pasar pering Ketika reformasi tahun 1998, Notomi Harjo mulai tertarik ikut partai politik Ia sempat menjadi anggota setuan tugas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Menurut Sujiatmi dalam bukunya, Notomi Harjo juga pernah menggantikan ketua ranting sebuah partai nasionalis di kampungnya Namun hanya sekitar 2 tahun ketika saat itu karena Notomi Harjo meninggal pada tahun 2000 Menurut salah satu penulis buku Jokowi dari Bantaran Kalianyar ke Istana, Wawan Mas Oudi Sejarah asal-asal Jokowi dilacaknya mulai dari kakak nenek serta kedua orang tuanya Kami mendatangi kampung-kampung tempat asal-asal keluarganya dan mengumpulkan beberapa sumber Wawan juga mengatakan fakta bahwa kakak Jokowi dari ayahnya, Lamidi Miryomiarjo adalah kepala desa keragian Telah membantah fitnah bahwa Jokowi merupakan keturunan dan simpatisan PKI Orde baru tidak mungkin membiarkan orang yang tersangkut PKI jadi kepala desa Begitu kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Visip Universitas Kejamada itu Bahkan, Lamidi juga dipercaya oleh keluarga presiden kedua RI, Suharto Untuk menjadi juru kunci sebuah makam yang berada di desa itu Makam R.A. Tisna Ningsih yang merupakan leluhur dari Hartinah, Suharto Sementara kakak Jokowi dari ibunya, Miryorejo merupakan seorang pedagang bambu dan kayu Berdasarkan pemeriksaan fakta tadi, klaim bahwa pria berseraga militer Dalam foto merupakan ayah Presiden Jokowi dan merupakan komandan underbau PKI adalah keliru Pria tersebut adalah Jenderal Wang Zen, politikus Tiongkok yang pernah menjabat sebagai wakil Presiden Cina Pada tahun 1988-1993 Dalam foto Wang Zen yang asli pun tidak terdapat bej palu arit di geras seragam Presiden Gadungan Presiden Gadungan adalah terjemahan dari fake presiden Bukan presiden sebenarnya Ini bisa berarti presiden tidak kompeten, baik sebagai seorang kepala negara atau kepala pemerintahan Ia bisa sebagai boneka yang dimainkan oleh orang, kelompok, atau kekuatan lain Fake presiden, dapat juga identik dengan presiden abal-abal Presiden Gadungan juga disebabkan delegitimasi jabatan merupakan hilangnya kepercayaan rakyat Keberadaan presiden dinilai hanya merepotkan Rakyat menderita oleh perilaku politik presiden yang dianggap tak berkualitas dan tak memiliki sensitivitas Hal seperti ini adalah efek dari orientasi yang hanya pada diri dan kroninya Lalu, rakyat pun menjadi bulan-bulanan dari slogan yang hanya bernilai pencitraan Presiden Gadungan atau fake presiden adalah pemimpin yang ilegal Keabsahan statusnya goyah Sebagai contoh adalah kejutan kasus yang terbuka setelah disembunyikan 9 bulan Putusan MA yang menyatakan pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019 Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Rontoklah dasar hukum penetapan pasangan Jokowi-Makruf Beberapa ahli atau loyalis presiden mengatakan Putusan MA nomor 44 P Garing Hukum Garing 2019 Tanggal 29 Oktober 2019 tersebut Tidak berlaku surut atau retroaktif Karenanya tak berpengaruh pada putusan MK yang menolak gugatan Prabowo-Sandi Terhadap hal ini Tentu terus diperdalam dan masih bisa debat lanjutan Indikatornya antara lain Pertama, permohonan uji material Rahmawati CS Teregister di Mahkamah Agung pada tanggal 14 Mei 2019 Artinya sebelum putusan MK 27 Juni 2019 Maknanya adalah permohonan uji material tersebut Sangat berkaitan dengan Pilpres 2019 Bukan pendiri sendiri Dalam permohonan pemohon pun juga disinggung konteks Pilpres 2019 Kedua, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan uji material pasal 3 ayat 7 PKPU tersebut Patut mengetahui dan menyadari bahwa uji material ini Berkaitan dengan proses Pilpres 2019 Sehingga jika asas retroaktif tak bisa diberlakukan Putusan akan tegas mengatakan Keberlakuan putusan untuk Pilpres yang akan datang Atau penafsiran argumentum a contrario Ketiga, tafsir bahwa MK telah memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Sehingga putusan MA tidak berpengaruh pada hasil Pilpres Bisa keliru total Masalah yang diputuskan MA adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikatnya Pasal 3 ayat 7 PKPU Sedangkan pasal tersebut justru menjadi dasar hukum dari penetapan pasangan Jokowi-Ma'ruf Keempat, disembunyikannya putusan MA ini hingga 9 bulan adalah sebuah bukti Bahwa putusan ini sangat berpengaruh pada keabsahan hasil Pilpres Jika tidak, maka MA serta Merta akan mengupload atau mengumumkan kepada masyarakat demi kepastian hukum Siapa pihak yang terlibat dalam penyembunyian atau penggelapan ini harus dituntut Jadi disini patut diduga kuat adanya skandala politik dan hukum yang sangat memalukan Ada gaslighting dan ada korupsi Sinyal dari terkuatnya skandal besar Yang jelas, putusan MA no.44 P-Gum-Garing 2019 tersebut Akan menjadi sebuah bukti bahwa kemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf itu sebenarnya sangat bermasalah Cacat politik dan cacat hukum Bila DPR menangkap aspirasi rakyat yang mempermasalahkan kualitas dan legitimasi Presiden Maka putusan MA tersebut dapat dijadikan dasar sebagai proses pemaksulan Presiden Putusan MA no.44 P-Gum-Garing 2019 itu Dalam kaitan keabsahan pasangan Jokowi-Ma'ruf bukanlah pelintiran Tapi suara hukum dari keadilan dan kebenaran Sebagai hiburan, khususnya bagi para penjilat politik dan hukum Dihimbau untuk membaca bukunya Mark Green dan juga Ralph Nader Yang berjudul Fake Presiden Decoding Trump's Gaslighting, Corruption, and General Bullshit Fake Presiden tidak boleh dibiarkan Siapapun dan kapanpun Karenanya harus diakhiri Terima kasih telah menonton!